Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan bookmark dan juga navigasi antara kutipan dengan referensi tujuannya agar karya ilmiah yang kita tulis itu dapat lebih bertanggung jawab dalam arti referensi-referensi yang kita rujuk itu memang betul-betul ada karena terkadang misalnya kita sering menemukan disini referensi misalnya ini ada mainah raude tapi terkadang referensi ini tidak ditemukan di daftar pustaka tidak ditemukan pada referensi yang ada di bawah sana nah sehingga kita perlu memastikan bahwa setiap referensi yang kita kutip disini itu juga ada di daftar pustaka memang kalau kita menggunakan Mendeley itu pasti ya ada di daftar pustaka tapi juga terkadang kita ya terkadang juga kita belum sempat ya atau tidak sempat menggunakan Mendeley sehingga terkadang kita harus mengkopi pastel dari mesin pengindeks ya seperti Google Scholar atau dari CrossRef misalnya meskipun telah menggunakan Mendeley tapi Mendeley tidak akan langsung secara otomatis akan membuat navigasi ya membuat navigasi nah sehingga pembuatan bookmark disini serta pembuatan navigasi disini bertujuan agar manajemen referensi karya ilmiah kita ya itu lebih efisien dan lebih bertanggung jawab baik saya akan memulai tutorial video ini nah pada file ini saya mencontohkan disini kita menemukan banyak sekali kutipan ya kutipan kutipan ya terkadang misalnya dalam penyusunan skripsi ya misalnya ya yang jumlah halaman yang cukup banyak ya mungkin sampai ratusan halaman itu kalau kita tidak mampu untuk memvalidasi apa kutipan seperti ini ya ini akan cukup berisiko ya karena yang pertama ya apapun alasannya mengutip karya orang lain adalah bentuk apresiasi kita kepada karya orang lain sehingga pengutipan mutlak harus benar karena kalau kita salah mengutip maka bukti ya bukti bahwa kita telah berterima kasih kepada atau menghargai kepada orang lain itu tidak ya tidak nampak disini ya dan itu dibuktikan dengan orang tersebut kehilangan citasi seperti itu ya oleh karena itu saya mencoba untuk membuat sebuah bookmark dan navigasi langkah pertama adalah kita ya langsung menuju pada referensi ya ini referensi disini Ahmad Aljuhidi Asfaw jadi kita membuat bookmark dulu disini ya dan pastikan ini semua untuk sebelum kita membuat bookmark ya jadi anda sudah membaca isi dari apa namanya artikel ini atau draft skripsi anda atau membaca dari draft buku yang yang anda tulis misalnya caranya adalah kita cukup membuat blog disini satu nama saja ya ya karena tidak ada nama Ahmad lain saya kira ini kita cukup mudah untuk mengidentifikasi Ahmad kemudian kita insert kemudian kita pilih bookmark ya Ahmad disini ya jadi kita tulis Ahmad disini Ahmad add ya sudah ada Ahmad disini jadi tujuannya supaya nanti memang ya ini Ahmad yang ini ya nanti kita akan mengkoneksikan dengan kutipan kemudian Aljuhidi kita mencontohkan Aljuhidi Aljuhidi kita coba ikan aja korok Aljuhidi Aljuhidi baik ini tidak aktif karena tidak mengakui adanya simbol itu ya simbol garis tadi sehingga kita perlu menghapus dan add lagi kemudian askfarm add kemudian bansot ya ini kita block kemudian pilih ini insert bookmark ya bansot add lagi dan beven bookmark beven ya jadi kita telah membuat untuk contoh sekitar 5 5 bookmark ya jadi ada Ahmad Aljuhidi Asfau Bansot dan beven ya disini ada 5 nah sekarang kita tinggal mengkoneksikan jadi kita sudah membuat bookmark sekarang kita tinggal membuat navigasi ya jadi caranya adalah kita mencari nama ini nama-nama referensi ini pada body text ya Ahmad Ahmad at all 2015 kita pastikan dulu betul tahunnya ya tahunnya 2015 kita kembali ke body text nah disini kita tinggal me ya memblock ini caranya adalah dengan membuat navigasi memblock ini kemudian hyperlink hyperlink kemudian pilih place in this document kemudian pilih bookmark disini ada Ahmad klik disini kemudian oke nah misalkan nanti sudah akan terkoneksi jadi kalau kita ingin mengeceknya caranya adalah dengan menempatkan kursor disini kemudian klik ctrl kemudian kita klik kiri pada mouse jadi kita langsung akan di arahkan kepada ya jadi kita akan langsung di arahkan kepada referensi ya di arahkan kepada referensi Ahmad aljuaidi kita akan mencari pada body text copy chapter lf aljuaidi find next ya 2018 disini kita tinggal memblok ini kemudian hyperlink pilih aljuaidi oke nah biasanya kalau sudah memiliki apa namanya kode program atau memiliki link dia akan langsung otomatis berwarna biru seperti ini jadi kita mudah untuk mengidentifikasi kutipan mana yang belum kita koneksikan dan kutipan mana yang belum kita koneksikan ini tinggal kita ctrl kemudian klik disini langsung menuju aljuaidi ya ini asfau ya kita cari ya asfau disini ya 2018 asfau disini kita sama di blog saja kemudian hyperlink asfau 2018 langsung menuju kepada tempat lokasi dasar pustaka itu sehingga kalau apa ditanya terkait dengan validitas referensi itu sudah siap sudah siap dengan kemudahan dari navigasi ini ya itu contoh apa yang saya ambil dari contoh artikelnya ini Baina ya jadi saya mengambil contoh dari artikelnya Baina itu yang pertama terkait dengan referensi ya pada poin yang kedua kita akan mencoba membuat bookmark dan navigasi untuk tabel gambar dan rumus ya dan rumus ya karena memang pada buku pada artikel itu seringkali kita menemukan banyak sekali tabel kita menemukan banyak sekali gambar namun terkadang tabel dan gambar itu tidak dirujuk ya tidak dirujuk pada body text seperti ini nah kalaupun dirujuk seperti ini dengan kondisi paragraf yang cukup banyak kemudian apa namanya letak dari tabel ataupun gambar itu memang terkadang hanya pada lokasinya hanya ada pada satu halaman sehingga kita membutuhkan efisiensi untuk bisa memastikan bahwa misalnya kalimat ini merujuk pada tabel sorry merujuk pada gambar 6 gambar 6 ini dimana kalau kita mencarinya secara manual maka kita akan apa agak kerepotan ya harus menggeser dengan menggunakan ke atas ke bawah atau kalau kita mau mencari dengan manual juga ini cukup merepotkan sehingga tadi kita membutuhkan sebuah bookmark dan aplikasi untuk memastikan dan memudahkan ini ada semua dan dirujuk jadi yang perlu saya ingatkan bahwa dalam penulisan karya ilmiah baik itu buku artikel itu seluruh tabel seluruh gambar harus dirujuk pada body text pada text inti seperti ini ya baik disini kita menemukan paragraf yang cukup panjang tapi di atas dan di bawahnya ini tidak ada gambar gambar yang dirujuk disini disebutkan gambar 6 baik di atas maupun di bawah tidak ada gambar yang dirujuk maka seharusnya kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tuliskan disini ya bener gak bahwa ini merujuk pada figur 6 atau equation 1 equation 2 jadi untuk memudahkan kita juga dan memudahkan pembaca ya karena nanti ya buku artikel itu akan selalu dibaca oleh audiens dari apa namanya masyarakat luas sehingga kita perlu memudahkan apa pembaca baik sama caranya kita cukup membuat semacam bookmark terlebih dahulu ya kita mencari figur 6 ini figur 6 kita cari dulu otomatis begini ya figur 6 kita membuat semacam apa bookmark lagi disini kita ketikan figur 6 add sudah kita buatkan bookmark kemudian equation 1 equation 2 ini jauh sekali di atas seperti ini jadi nah disini menuju pada equation 1 equation 9 jadi kita membuatnya disini bookmark di equation 1 add kemudian ini adalah hyperlink sorry bookmark jadi sudah kita buat untuk gambar untuk rumus dan sekarang tabel kita cari tabel ya ini tabelnya baik ini juga seperti sama jadi ada paragraf yang merujuk pada tabel yang tidak dekat sehingga kita perlu membuatkan bookmark tabel 5 tabel 5 karena itu perlu kita memudahkan pembaca dengan cara kita membuat bookmark dan navigasi tabel 5 kita buatkan bookmark ya ini tabel 5 add kemudian kita mencari tadi ya ini ya pada body text pada rujukannya kita block kemudian hyperlink ya place in this document tentu saja cari tabel 5 ini ya oke nah dia langsung ada tanda dengan warna biru bergaris sama halnya dengan yang tadi di atas ini sudah kita buatkan bookmark kita figure 6 kita hyperlink kan figure 6 ya kemudian equation 1 juga sama kita hyperlinkan equation 1 dan juga equation 2 kita hyperlinkan equation 2 oke nah disini kita sudah bisa melihat bahwa contohnya ada 5 ya lebih kurang tadi 5 4 ya ada gambar rumus dan juga ada tabel kita akan mengecek ini ya ctrl klik ctrl dan klik link ini figure 6 nah dia akan langsung terkoneksi dengan figure 6 secara langsung jadi kita kalau bingung oh ini gambar berapa ketika membaca apalagi skripsi dengan jumlah halaman yang sangat banyak ini akan sangat membantu kemudian equation 1 kita klik ctrl ini equation 1 padahal jauh sekali di atas kemudian equation 2 equation 2 itu disini nah ini seperti ini langsung menuju rumus yang kedua ya kemudian tadi ada tabel 5 tabel nomor 5 yang ini klik langsung menuju tabel 5 jadi kita tidak perlu untuk mencari menggeser kursor itu ke atas bawah nanti malah pusing jadi terutama untuk penyusunan skripsi yang sekarang ini masih dalam masa pandemi sehingga membutuhkan kehandalan dari smart document jadi semua tadi harus berbasis pada konektivitas dan validitas referensi serta kutipan dan nanti ini semua kalau di convert ke pdf tetap akan terkoneksi jadi itu keunggulan kita membuat bookmark dan hyperlink jadi ini semua akan tetap terkoneksi baik demikian tadi saya telah menjelaskan tutorial untuk membuat navigasi dan juga bookmark semoga ini bisa bermanfaat dalam penyusunan skripsi penyusunan tesis maupun penyusunan disertasi atau juga untuk penulisan artikel ilmiah untuk jurnal untuk penulisan buku penulisan bahan aja apalagi sekarang semuanya berbasis online dokumennya hampir semua berbasis online terutama dengan jumlah halaman yang cukup banyak misalnya ini akan sangat membantu terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati